Piala Dunia Katar Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai 20 November sampai 18 Desember. Sebanyak 32 tim akan berjuang untuk menjuarai turnamen sepak bola 4 tahunan itu. Dari sekian. Banyak kontestan, Cubura rupanya lebih tertarik membahas Brazil. Pelatih Bali United itu menyebut skuad negeri Samba diisi pemain terbaik. Mengapa pelatih yang akrab di Sapa Techo itu terkesan menjagokan tim asuhan Tite itu bisa dimaklumi? Sebab, Brazil merupakan kampung halamannya karena dia lahir di Rio de Janeiro. Techo lalu membahas pemain yang dipilih Tite atau yang bernama lengkap Adonor. Leonardo Baci. Dia menilai siapapun yang dipilih untuk membelas Brazil pasti sudah diseleksi secara matang. Juru taktik yang membantu Bali United juara Liga 1 itu meyakini Tite pasti punya analisa tersendiri ketika memilih pemain di setiap lini. Terlebih, Tite sudah cukup lama menangani Brazil dan tentunya tahu apa yang harus dilakukan. Coach Tite sudah enam tahun pegang timnas Brazil dan sudah punya pengalaman di Piala Dunia 2018. Mereka kali ini datang ke Piala Dunia tanpa tekanan berat. Mudah-mudahan komposisi pemain pilihannya bisa juara di Qatar, ungkap Techo, di laman resmi Bali United, Tite sudah menukangi Brazil sejak 2016 dan punya pengalaman saat Yala Dunia 2018 di Rusia. Hanya saja, saat itu, Neymar DKK hanya bisa melaju hingga perempat final. Selama melatih Brazil, Tite mempersembahkan satu gelar Coppa Amerika 2018-2019. Dia juga mampu membawa Brazil ke partai puncak Coppa Amerika 2021 sebelum akhirnya menyerah 0-1 dari Argentina.